Intro Selamat malam, salam sejahtera Berita paling menggemparkan seluruh Malaysia Menteri UMNO tolak cadangan potong gaji Tak selesai harga barang naik Berita sepenuhnya Cadangan gaji menteri dipotong Sesulan kenaikan harga barang yang meningkat Ditolak seorang Menteri UMNO Sebelum ini bekas Menteri Perdagangan Antara Bangsa dan Industri Tan Sri Rafid Aziz Menyorahkan cadangan agar gaji menteri dipotong sebanyak 20% Tetapi Datuk Sri Mahzir Khalid sebaliknya tidak bersetuju dengan cadangan tersebut Menteri Pembangunan Luar Bandar itu berkata Alternatif lain yang lebih berkesan perlu dicari Bagi membantu rakyat dalam menghadapi krisis peningkatan harga barang sejak akhir-akhir ini Sekarang ada pelbagai usaha yang dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Saberakium Dan pasukan dalam kabinet Khususnya bagi menteri-menteri yang terbabit secara langsung dengan ekonomi dan harga barang Seperti Kementerian Keuangan, Ekonomi, Perdagangan, Pertanian, dan Kerja Raya Mereka akan duduk mesyarat seminggu dua kali bagi membincangkan hal berbangkit katanya Sehingga kini pun kerajaan masih memberi subsidi petrol RON95 Mahzir terdahulu merasmikan mesyarat PIBG Semalam, Afidah mencadangkan pemotahan gaji menteri bagi menunjukkan empati terhadap negara Ketika rakyat bergelut dengan krisis ekonomi dan akibat COVID-19 Mengulas lanjut, Mahzir berkata Sebagai bekas menteri, Rafidah perlu memberi idea yang lebih baik Dan berjumpa dengan Ismail Sabri untuk menentangkan idea beliau Kita tidak tahu apa maksud sebenarnya Rafidah mengenai potong gaji itu katanya Perkataan potong gaji ini seolah-olah berada dalam Dewan Rakyat Ia selalu diusulkan oleh pembangkang Bagi saya cadangan beliau bukan jalan penyelesaian untuk membantu rakyat Menangani kursus cara hidup yang semakin meningkat katanya lagi Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat malam, salam sejahtera Isu hangat malam ini M.T. Amno ingatkan Ismail Sabri Agar tidak sewenangnya hapus subsidi Berita sepenuhnya M.K.T. Amno Mengingatkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Ismail Sabri Akob Agar tidak sewenang-wenangnya Menarik balik subsidi yang diberikan kepada rakyat Subsidi-subsidi bersasar yang direncanakan kerajaan Seharusnya benar-benar memanfaatkan kelompok rakyat terbanyak Yang susah dan derita Akibat kenaikan kursus cara hidup Ini termasuklah tidak sewenangnya menarik balik subsidi Yang diberikan hanya kerana kelemahan aspek pengelakkuasaan Kata setiausaha agung Amno Ahmad Maslan Dalam satu kenyataan selepas mesyuarat M.T. Amno malam tadi Mesyuarat itu dipengerusikan oleh Presiden Amno Ahmad Zahid Hamidi Ismail Sabri ialah naib Presiden Amno Menjelang pembentangan belanjawan 2023 Kerajaan mengumumkan hasrat untuk beralih daripada subsidi menyeluruh kepada subsidi bersasar Ini termasuklah menarik balik subsidi harga minyak masak dan petrol Pada 21 Jun lalu Kerajaan mengumumkan akan menghapuskan subsidi minyak masak Kemasan botol dan menaikkan harga siling ayam dan telur Dengan minyak masak dalam paket 1 kg akan terus diberi subsidi Bagaimanapun 3 hari kemudian beberapa jam sebelum mesyuarat M.T. Amno Kerajaan mengumumkan tidak akan membenarkan pengapungan harga ayam Sebaliknya akan menetapkan harga siling baru Sementara itu, Ahmad Maslan berkata M.T. Amno menyambut baik keputusan kerajaan Menarik balik pengapungan harga ayam Serta jaminan untuk tidak menaikkan tarif elektrik dan air M.T. Katanya M.T. Amno juga menggesa kerajaan menangani kenaikan kos makanan secara holistik Sebagai contoh dalam isu harga ayam Cadangan untuk mewujudkan lembaga unggas negara Wajar dipertimbangkan agar isu ayam dilihat secara menyeluruh Dari aspek pengeluaran anak ayam, kos pentenakan, kos dedak Agar tidak mudah dimanipulasi oleh pihak kartel berkepentingan tegas Ahmad Dalam perkembangan berasingan, Ahmad Maslan berkata Amno turut memutuskan jentera BN di semua peringkat perlu bersedia menghadapi PRU-15 Bagaimanapun, Ahmad Maslan berkata, M.T. Amno menegaskan Kembali tentang perlunya akta antilupat parti dibentangkan segera di parlimen sebelum PRU-15 Akta pendanaan politik juga perlu diwujudkan Agar garis panduan yang jelas mengenai keuangan parti dapat diadakan jelasnya Dalam pada itu, Ahmad turut mengumumkan pelantikan Hizatul Isyam Abdul Jalil Sebagai ahli majlis tertinggi Amno yang baru Isyam yang merupakan bekas pembantu bekas Kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak Menggantikan ahli parlimen Pasir Salak Tajuddin Abdul Rahman yang dipucat daripada M.T. Amno Sekian isu hangat malam ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye Selamat petang, salam sejahtera Isu hangat petang ini Kecam poster boy Amno Nur Jaslan langgar disiplin parti Ulasan sepenuhnya Hakikat yang barangkali tidak disedari atau sengaja diabaikan oleh orang ramai Ramai orang Amno ialah Ismail Sabriakub sebenarnya telahpun diputuskan sebagai poster boy BN untuk menghadapi PRU-15 akan datang Pemilihannya diputuskan secara sebulat suara dalam mesyuarat M.T. Amno 14 April lalu Dengan kedudukan itu, beliau umpama model iklan bagi produk BN yang akan ditawarkan kepada rakyat untuk dipilih sebagai kerajaan Berdasarkan hakikat itu dan pemilihan Ismail Sabri sebagai poster boy Merupakan keputusan yang diputuskan oleh M.T. Amno sendiri Beliau bukan saja wajib disokong dan dilindungi oleh ahli-ahli Amno Mara tidak harus dikecam secara terbuka Apabila kecaman dilakukan secara terbuka Sepertimana dilakukan oleh timbalan pengurusi Amno Johor Nur Jaslan Mohamed Ia sedikit sebanyak akan menghakis kepercayaan rakyat Serta menipiskan pulang BN untuk menang PRU-15 akan datang Kalau pesaing mengecam model iklan yang dipilih oleh sesebuah syarikat Ia mungkin suatu perbuatan yang dianggap normal dan boleh diterima Tetapi, adalah luar biasa jika salah seorang pengurus sesebuah syarikat mengecam dan memperleke Model iklan yang telah diputuskan oleh syarikatnya sendiri Seberang rasa tidak puas hati terhadap Ismail Sabri selaku poster boy BN hendaklah dilakukan secara tertutup dan mengikut saluran yang betul Membuat kecaman dan perlekehan secara terbuka Seolah-olah memberi kelebihan kepada pihak lawan dan tidak mahu BN menang Lebih-lebih lagi, kecaman dan perlekehan Nur Jaslan Dengan menyifatkan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri paling lemah Dalam sejarah negara ini adalah Suatu tuduhan serius yang memberi gambaran Naik Presiden UMNO itu tidak layak serta tidak harus dipilih lagi menerajui negara Tidakkah dengan itu ia juga bermaksud tidak mahu BN mencapai kemenangan? Apakah Nur Jaslan memang tidak mahu BN menang? Walaupun beliau mungkin berasakan perkara yang ingin dikecamnya adalah betul Nur Jaslan tetap bersalah kerana membuat kecaman secara terbuka Sekarang adalah fasa berperang dan menghubur oleh kemenangan Kenapa dedahkan kelemahan dan memperlekehkan poster boy parti sendiri? Kalau orang parti sendiri menempelak Poster boy sebagai Perdana Menteri paling lemah Adakah rakyat biasa dan pengundi atas pagar Masih mahu mengundi BN? Berkaitan hal ini Oleh kerana semalam Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi telah memecat Tajuddin Abdurrahman sebagai MT Atas kesalahan yang dikatakan Melakukan sesuatu yang melanggar keputusan parti Bagaimana pula dengan Nur Jaslan Atas kecamannya yang dilakukan Secara terbuka terhadap Ismail Sabri? Tidakkah mengecam dan memperlekeh secara terbuka? Posto boy yang diputuskan oleh MT UMNO Turut merupakan satu perbuatan yang boleh dianggap Melanggar disiplin parti Sediakah Zahid Hamidi Memecat Nur Jaslan Sebagai timbalan pengurusi UMNO Johor Sabuddin Husin 25 Jun 2022 Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat pagi Salam sejahtera Isu hangat pagi ini Ada beberapa nama lagi Bakal dipecat UMNO Dakwa Anwar Berita sepenuhnya UMNO bakal memecat Beberapa lagi individu Dalam parti itu Yang dianggap sebagai musuh politik Dedah Tan Sri Anwar Musa Ketua UMNO bahagian ketira itu Mendakwa penyingkiran Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman Sebagai ahli Majlis Tertinggi MT Yang dibuat Presiden Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi Hanya langkah awal Kerana akan ada lagi Beberapa nama yang bakal Menerima nasib sama Pemecatan demi pecatan Berlaku dan difahamkan Ada lagi beberapa nama Yang sudah dicap Sebagai musuh politik Bakal dipecat Rudah politik terus berputar Katanya menerusi Satu hantaran di Facebooknya Pada Jumat Tempat kosong Tajuddin Selepas disingkir Disusuli dengan Lantikan terbaru Isham Jalil Yang dikenali sebagai Budak Suruhan Datuk Seri Najib Razak Tajuddin juga sebelum ini Yang memegang jawatan Pengarah pilihan Raya UMNO juga Dipecat Zahid Bekas setiausaha agung Barisan Nasional BN Yang juga dipecat Zahid Sebelum ini berkata Tindakan menyingkirkan Ahli MT Sebelum berakhir Penggal bakal membawa Perpecahan dalaman Parti dan menimbulkan Krisis sesama sendiri Meskipun ada Peruntukan bagi Presiden Memegang ahli MT Yang dilantik Presiden Namun tidakkan itu Tidak membuat kebaikan Malah jarang Dilakukan oleh Mana-mana Presiden UMNO Di bawah Tun Mahadir Dr. Mahadir Terdapat Menteri Timbalan Menteri Dan MT Yang menentang Beliau secara terbuka Namun Tidak ada sesiapa Digugurkan Hanya kerana Tidak menyokong Presiden katanya Untuk rekod Anwar disingkirkan Pada Januari lalu Selepas dilihat Bertentangan pendirian Dengan Zahid UMNO Mengadakan Mesorat MT Malam tadi Dan akan membuat Ketetapan muktamad Berhubung PRU15 Ia berkemungkinan Juga memberi Tekanan berterusan Terhadap Perdana Menteri Ismail Sabriakob Sekian Isu hangat Pagi ini Jangan lupa Tinggalkan Komen Anda Sila tekan butang Subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye Selamat pagi Salam sejahtera Isu hangat pagi ini Pemecatan MKT Hanya bawa Perpecahan Kata Anwar Berita sepenuhnya Pemecatan Ahli Majis Kerja Tertinggi UMNO Sebelum tamat Tempoh perkhidmatannya Berisiko Mencetuskan Krisis dalam Parti Kata Ketua UMNO Ketereh Anwar Musa Menerusi Hantaran media sosial Menteri Komunikasi Dan Multimedia Itu berkata Lebih ramai Ahli parti Akan disingkirkan Karena mereka Dilabel sebagai Musuh politik Kenyataan itu Hadir Selepas Ahli Parlimen Pasir Salab Tajuddin Ambul Rahman Memaklumkan dalam Surat Bertarik 21 Jun Mengenai penyingkirannya Daripada Majis Tertinggi UMNO Tindakan Memecat Ahli MKT Sebelum tamat Penggal Perkhidmatan Akan hanya Membuat parti Ke arah Krisis Dan Perpecahan Tindakan 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 Bercanggah Dengan Semangat Dan Resolusi Perhimpunan Agung UMNO Dan PAU Meskipun Ada Peruntukan Bagi Presiden Memecat Ahli MKT Yang Dilantik Presiden Namun Tindakan Itu Tidak Membawa Kebaikan Malah Jarang Dilakukan Oleh Mana-mana Presiden UMNO Katanya Malah Menurut Anwar Ia Tidak Diamalkan Semasa Era Doktor Mahathir Muhammad Menera Juyam No Di Bawah Tun Mahathir Terdapat Menteri Timbalan Menteri Dan MKT Yang Menentang Beliau Secara Terbuka Namun Tiada Setiapa Digugurkan Hanya Kerana Tidak Menyokong Presiden Namun Kali Ini Pemecatan Demi Pemecatan Berlaku Dan Difahamkan Ada Lagi Beberapa Nama Yang Sudah Dicap Sebagai Musuh Politik Bakal Dipecat Tambah Anwar Yang Terut Berapa Kali Dipilih Menganggutai Majlis Tertinggi Amno Sebelum Ini Bagaimanapun Semasa Pemilihan Parti 2018 Dimilih Untuk Bertanding Jawatan Naib Presiden Tetapi Tidak Berjaya Presiden Amno Ahmad Zaid Amidi Enggan Menjelaskan Pemecatan Tajuddin Sekian Isu Hangat Pagi Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Dan Kita Jumpa Lagi Bye Sampai Sampai Sampai